Presiden Joko Widodo menyuarakan ketidakmampuan dunia untuk menghentikan serangan Israel di Gaza dalam KTT-OKI pada Sabtu 11 November 2023. Oleh karena itu, Jokowi meminta negara-negara peserta OKI harus bersatu dan berada di depan untuk menyelesaikan perang di jalur Gaza. Jokowi juga menyerukan gencatan senjata di Gaza. Jokowi menyebut tanpa adanya gencatan senjata, situasi di Gaza akan semakin memburuk. Jokowi menyebut hal itu merupakan kolektif panisme. OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif panisme dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Jokowi juga meminta agar bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap Indonesia menolak menempuh cara one state solution. Ia mengatakan jika memang mekanisme kuartet diplomatik sudah tidak dapat diandalkan untuk menyelesaian Israel-Palestina, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai lewat format baru. Terima kasih telah menonton!